ya kita masuk ke latihan soal sub-bap lantai selanjutnya protalium jantan pada selaginela sp merupakan hasil pertumbuhan dari sporangium strobilus sporofit mikrospora atau mikrosporofil sebelum kita mencari tahu tentang jawabannya memilih jawaban yang tepat kita lihat dulu bahwa tumbuhan paku berdasarkan dengan jenis spora itu dibedakan menjadi tiga tipe yang pertama ada paku homospora yang kedua ada paku heterospora yang ketiga ada paku peralihan kalau yang homospora memiliki spora yang ukuran dan jenis kelaminnya sama sedangkan heterospora ukuran spora dan jenis jenis kelaminnya berbeda sedangkan yang peralihan ukurannya sama tetapi jenisnya berbeda nah apa maksudnya misalnya paku homospora sporanya akan berubah menjadi protalium nanti protaliumnya bisa tumbuh menjadi arke ataupun anteridium tapi kalau tumbuhan heterospora spora yang dihasilkannya ada dua sporanya ada yang berukuran mikrospora dan ada yang makrospora yang mikrospora akan berubah menjadi mikro protalium sedangkan yang makrospora berubah menjadi makro protalium yang mikro protaliumnya akan tumbuh menjadi anteridium yang makro protaliumnya tumbuh menjadi arke gomium dengan kata lain protalium jantan pada tumbuhan selaginella itu merupakan hasil dari mikrospora selamat menikmati